Intro Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan B.A. dan Cukai berhasil mengagalkan dua kasus penyeludupan narkotika jenis sabu yang diselundupkan dari Kuching, Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Kepala BNN Komjen Polherwi Narkot mengatakan di perbatasan memang cukup banyak tempat-tempat yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu, sinergitas antara Polri, TNI, B.A. Cukai, dan stakeholder terkait harus saling bahu-membahu untuk mengamankan perbatasan Indonesia. Kemarin saya ke sana ke perbatasan, memang cukup banyak tempat-tempat yang perlu menjadi perhatian kita. Sehingga di sana saya sampaikan ke teman-teman, baik dari Ujur TNI, Polri, maupun dari B.A. Cukai, dari imigrasi, dan yang lain-lain dari karantina, supaya sama-sama kita saling bahu-membahu untuk mengamankan perbatasan kita. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu SU alias JO, AN alias AB, AM alias R, dan SBL. Beserta barang bukti narkotika sejumlah 28,24 kg sabu dan 21.727 butir ekstasi. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cebrata TV, Salam Cebrata.